Mantan dan jenko pasus Prabowo Subianto Jumat sore menjeguk Menko Polhukam Wiranto yang sedang dirawat di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Prabowo mengutuk keras penyerangan Wiranto yang dinilai segala bentuk radikalisme dan terorisme. Prabowo Subianto tiba di RSPAD didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Buzani sekitar pukul 18.30 Jumat petang. Menurut Prabowo Wiranto yang saat ini dirawat di ruang ICU, kondisinya stabil dan ditangani oleh sembilan dokter RSPAD. Meskipun belum dapat bertemu langsung dengan Wiranto yang sedang dirawat, Prabowo berjanji akan menjeguk kembali. Hubungan Prabowo dan Wiranto pernah dikabarkan renggang. Namun menurut Prabowo, Wiranto adalah sosok seniornya. Sehingga Prabowo menilai berkewajiban menjeguk Wiranto sebagai bentuk rasa penghormatan. Pas saya datang, beliau masih tidur. Tapi saya ketemu tim dokter, saya ketemu ibu. Alhamdulillah kondisinya stabil. Kita prihatin dengan aksi-aksi semacam itu. Bukan budaya kita. Kita harus hindari semua bentuk kekerasan. Dan intinya itu. Jadi saya janji akan datang lagi pada saat beliau bangun.